Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Nah di video kali ini saya akan bagikan lagi resep bolu kojo panggang Super legit, enak banget Nah ini bikinnya gampang banget Apalagi ditambahin dengan pandan asli, beneran wangi banget Pokoknya mantep Teman-teman harus coba resep ini, bisa dijadikan juga ide jualan Atau untuk cemilan aja di rumah ya Nah betul cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai Oke pertama kita siapkan wadah Pecahkan 4 butir telur 300 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh vanili bubuk Nah semua bahan akan kita campur dan diaduk sampai gulanya sedikit larut Nah ini gulanya belum larut semua ya teman-teman Tapi gak apa-apa ini udah tercampur semua Setelah itu kita akan tambahkan 500 gram tepung terigu Saya gunakan yang pro sedang Ini sebaiknya diayak dulu Lalu tambahin juga 1 liter santan Ini kita masukin bertahap sambil diaduk ya Biar gampang aja mengaduk adonannya Nah biar nanti kuenya itu gak gampang pasti Teman-teman bisa masak dulu santannya ya teman-teman Dan tambahin lagi sedikit santan Lalu dicampur rata Nah kita pastikan adonan ini udah halus ya teman-teman Dan tercampur semua Nah jadi gulanya di awal tadi gak perlu larut banget Saat diaduk Karena saat mengaduk tepung ini Gulanya nanti bakal larut sendiri Nah ini kita masukin semua air santannya Lalu dicampur rata kembali Sampai teksturnya benar-benar halus dan lembut Lalu masukin 250 ml jus pandan Saya ambil dari 10 lembar daun pandan Ditambah air 250 ml ya Biar warna kuenya bagus Tambahin sedikit pewarna hijau muda Lalu diaduk rata Nah untuk penambahan pewarna hijaunya Ini opsional aja Boleh dimasukin boleh enggak Jadi sesuakan dengan selera teman-teman aja Selanjutnya tambahkan 100 gram margarin yang udah dicairkan Ini udah dalam keadaan dingin ya Tinggal diaduk-aduk aja Sampai semuanya rata Nah kalau udah tercampur rata kayak gini Kita saring dulu ya teman-teman Nah siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm Oles dengan karlo atau margarin Lalu kita saring untuk adonannya Biar nanti kuenya itu mulus Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kalau udah disaring kayak gini Siap untuk dipanggang Sebelumnya ovennya dipanaskan dulu Selama 15 menit Kita akan panggang selama 1 jam atau bakal lebih ya teman-teman Di suhu 180 darjad celsius Menggunakan api atas bawah Jadi sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah ya Nah ini hati-hati Karena dia adonannya cair ya teman-teman Jadi berat banget Takutnya tumpah Nah setelah kurang lebih 1 jaman lebih ya teman-teman Saya panggang Akhirnya kuenya juga udah mateng Setelah dingin Kuenya pasti turun kayak gini ya teman-teman Tapi gak apa-apa Sebelum kita keluarkan dari loyangnya Disisir dulu kayak gini Biar gampang aja Nah ini langsung aja Kita keluarkan dari loyangnya Nah ini dia hasilnya Matang merata Hasilnya bagus banget ya Sekarang langsung aja kita balik Boleh kita rapikan dulu bagian pinggirannya Biar rapi ya Nah hasilnya kayak gini Setelah saya rapikan pinggirannya Dia beneran tinggi banget teman-teman Juga wangi banget Khas pandan gitu Oke sekarang langsung aja kita potong-potong Disini karena untuk makan sendiri Saya potong dua aja kayak gini Jadi sesuaikan selera aja Atau kebutuhan Kalau mau dijadikan ide jualan Ini bisa dipotong jadi 30 bagian ya teman-teman Jadi dipotong tiga aja sama rata Baru dipotong kecil-kecil ya Nah sebaiknya kita gunakan plastik ya Biar nanti kuenya itu mulus Saya dipotong Disini saya gak gunakan plastik Jadi agak sedikit serat-serat gitu ya teman-teman Nah sekarang Untuk hasilnya lebih bagus Saya tambahin plastik aja di pisaunya Biar nanti permukaan kuenya itu mulus Nah kayak gini nih hasilnya Teman-teman bisa lihat ya Jadi dia mulus banget Warnanya juga bagus ya teman-teman Nah ini dia hasilnya Warnanya bagus Dia mulus banget Pokoknya cantik ya teman-teman Sekarang langsung aja kita cobain Kita ambil satu potong kuenya Nah Kita mau bisa lihat Dia hasilnya cantik banget Mulus Dia sedikit kenyal Tapi legit gitu ya Nah Ada lembutnya juga Untuk rasanya sendiri Beneran enak banget Wangi Pokoknya mantep banget Teman-teman harus cobain ini di rumah Selamat mencoba Assalamualaikum Selamat mencoba Selamat mencoba selamat menikmati